Nah, ada orang Warfin tuh. Eh, Moh. Gimana, Coy? Baik, Moh. Aman. Aman, Moh. Lagi baca apaan sih, Moh? Serius benar, kayaknya? Gila nih. Habis dimana, Undri? Secre. Iya, Mams. Dari Secre. Ngatirin berkas. Berkas apa? Kanonik? Enggak lah, Moh. Nganterin berkas ini. Proposal Natal juga gue. Oke. Ini gue barusan baca di Kompas nih bagus nih. Dengan perubahan iklim. Akhir-akhir ini lu ngerasa panas nggak sih? Iya sih, Moh. Apalagi kayak seminggu terakhir panas banget, gila. Iya, betul. Ternyata emang bumi kita itu mengalami kenaikan suhu. Itu dari mana? Coba lu baca deh. Bahkan pernah gue liat di TikTok tuh, sampe ada orang masak telur tuh di tengah jalan, saking panasnya, Dre. Iya, pake panci itu ya, Moh ya? Iya. Liat di TikTok sih itu, beritanya. Viral kan? Emang kocak banget dah. Makanya, kayaknya bumi kita udah… Sepanas itu ya? Sepanas ini ya? Oke. Jadi, Ndre, perubahan iklim ini menjadi isu global yang mendesak karena dampaknya yang luas dan serius terhadap kehidupan di bumi. Upaya kita untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mempromosikan energi terbarukan, dan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim, menjadi sangat penting dalam menyikapi tantangan ini. Kalau kita mau mengubah dunia, ya dimulai dari mengubah diri sendiri, Ndre. Jadi, yuk bareng-bareng kita menjadikan perubahan iklim sebagai tanggung jawab bersama. Emang hal apa aja sih, Moh, yang bisa kita lakukan? Hmm, menarik nih. Ada banyak langkah-langkah kecil, Ndre, tapi gua rasa bisa kita mulai dengan langkah sederhana dengan mengganti lampu kita ke lampu LED. Dengan menggantikan lampu tradisional dengan lampu LED, kita sudah melakukan satu langkah sederhana yang membawa dampak besar pada pengurangan emisi karbon. Kemudian, tindakan kecil yang kedua, kita bisa mulai mengubah cara kita memandang sampah dengan memilahnya secara bijaksana. Dengan begitu, kita mengurangi frekuensi pengembilan sampah dan mengolahnya menjadi sumber kehidupan baru. Kami telah memilah sampah organik, khususnya dedaunan kering, sisa bunga altar, dan pangasan pohon, dan memprosesnya menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik yang dapat diproses kembali, seperti botol, gelas plastik, dan kardus, kami pilah dan kami tempatkan supaya mudah diambil oleh para pemulung. Lalu dalam kepedulian sosial dan subsidiaritas, seksi lingkungan hidup melibatkan umat dalam kegiatan kreatif untuk mendukung lingkungan. Selamat siang, ini adalah ekoensim dari komunitas lingkungan hidup Bunaventura. Komunitas kami telah membuat ekoensim dan memanfaatkan ekoensim. Ekoensim adalah hasil fermentasi dari kulit buah selama 3 bulan. Fungsi dari ekoensim ini sangat membantu dan sangat bermanfaat. Sampai disebut ekoensim ini memiliki sejuta manfaat. Manfaat itu baik bagi manusia maupun bagi tanaman dan juga untuk bumi kita. Sehingga sangat perlu kita memasyarakatkan ekoensim ini dan menggalakkan untuk membuat ekoensim. Halo, kami dari Bunaventura. Kami di sini umatnya membuat lilin sendiri di Gua Maria kami. Lilin ini adalah kami buat dari olahan daur ulang limbah lilin bekas dan minyak jelantah. Jadi kalau kamu punya lilin bekas dan minyak jelantah, jangan dibuang. Bikin lilin ini, taruh di Gua Maria. Warna-warni seperti ini juga dari krayon-krayon bekas. Jadi jangan dibuang juga limbah-limbah itu ya, pergunakan untuk membuat lilin baru. Oke, segitu dulu dari kami. Selamat bendaur ulang. Wih, mantep tuh Mo. Di gereja kita udah ngelakuin banyak hal juga ya Mo. Nah itu Undri, makanya dari hal-hal kecil ini, kita menjadi bagian dari solusi untuk perubahan iklim. Saya percaya bahwa setiap tindakan sekecil apapun itu dan sesederhana apapun itu memiliki dampak yang besar. Mari kita bersama-sama menyuarakan dan berani mengambil tindakan untuk kesejahteraan bersama. Kita adalah pahlawan untuk bumi kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.